Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Guru bersemuanya Ijinkan saya hari ini untuk sharing informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi Apa sih yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini Disadari ataupun tidak pada saat ini ada banyak sekali orang tua ataupun guru yang merasa tergoda untuk membanding-bandingkan prestasi belajar anaknya dengan anak yang lain tanpa pernah memahami bagaimana sesungguhnya prestasi belajar anak itu mesti dilihat secara utuh dalam konteks perkembangan sosial, emosional, fisik, psikologis, dan lain-lain Sebagai orang tua dan guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi dimana suasana atau kondisi belajar kita berbeda dengan siswa yang lain baik dari cara belajarnya, kemampuan belajarnya, maupun minat belajar kita Oleh karena itu, sebagai orang tua dan guru, kita sudah seharusnya menyadari bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajarnya masing-masing Dengan kesadaran itu, tentu kita sebagai orang tua dan guru akan jauh lebih mudah untuk mendorong pencapaian prestasi belajar anak secara lebih maksimal Untuk itu, sudah seyukianya jika setiap guru mengenal siswanya secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka Dengan demikian, maka diperlukan pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar siswa Nah, yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik interaksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkat yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka Untuk itulah, maka pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menyebatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar Dan penting rugi catat bahwa beberapa siswa pasti memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang suatu topik belajar tertentu Sedangkan siswa yang lain tidak karena siswa tersebut memiliki pengetahuan yang sama sekali baru dengan topik tersebut Selain itu, beberapa orang siswa juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat jika ia mendengarkan penjelasan gurunya secara langsung atau melalui audio Sedangkan beberapa orang siswa dapat belajar secara efektif apabila ia berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan beberapa orang siswa lainnya harus menghabiskan waktunya untuk membaca sendiri guna mendapatkan pengetahuan secara utuh dan lebih lengkap Selain itu, kita juga mungkin memiliki anak-anak yang senang belajar dan berkolaborasi dalam semua kelompok kecil Sementara beberapa anak lainnya lebih suka belajar secara mandiri Adanya perbedaan-perbedaan ini meski disikapi oleh setiap guru dengan cara menampilkan diferensiasi konten dan berbagai penegatan yang dapat memastikan bahwa semua materi belajar telah disesuaikan dengan kebutuhan keserta didik yang memiliki kemampuan berbeda Ada 4 faktor yang berperan dalam meningkatkan pembelajaran yang berbeda ini yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar Pada prinsipnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini tujuan pembelajaran di kelas mesti sama meskipun bahan ajar, penilaian, dan metode penyampaiannya bisa berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing sesuai Yang pertama adalah konten Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri Hal ini dapat digedakan dalam beberapa cara Yang pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi itu Beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial Dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah mengeluasai pengetahuan tentang materi pelajaran itu Yang kedua adalah proses Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak Yang ketiga adalah produk Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi dan bahan ajar dari setiap siswa Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes Meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan materi pembelajaran dan lain-lain Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar Secara umum ada dua lingkungan belajar bagi seorang siswa Yaitu lingkungan belajar yang dapat meningkatkan pembelajaran mereka Dan lingkungan belajar yang dapat merusak pembelajaran mereka Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar Sedangkan lingkungan belajar yang bising akan dapat mengurangi konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran Manfaat pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah pertumbuhan yang sama bagi semua siswa Pada prinsipnya, pembelajaran berdiferensiasi diadopsi untuk mendukung setiap siswa dalam perjalanan belajar mereka Dan metode ini adalah cara untuk menjangkau dan mempengaruhi setiap siswa di semua tingkatan Oleh karena itu, secara individu, seorang guru harus dapat meningkatkan minat siswa dalam proses belajar Dan mengarahkan mereka untuk menunjukkan potensi belajar mereka secara optimal Manfaat yang kedua adalah pembelajaran yang menyenangkan Ketika guru mengadopsi serangkaian strategi pembelajaran yang selaras dengan tipe belajar siswa Maka siswa yang akan merasakan betapa belajar itu terasa mudah dan menyenangkan Berikutnya adalah pembelajaran yang dipersonalisasi Manfaat ini adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa Guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, prevensi belajar, dan minat siswa Karena setiap anak itu istimewa dan unik, maka pembelajaran berdiferensiasi merupakan prasyarat Dagi terlaksananya pembelajaran untuk semua Inilah organisinya mengapa setiap guru harus menjadikan pembelajaran berdiferensiasi ini Sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelas Baik Bapak Ibu guru semuanya Semoga pembelajaran berdiferensiasi ini menjadikan inspirasi Bapak Ibu dalam mengajar, dalam menggali potensi siswa Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh